Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas Saya akan membacakan firman Tuhan melalui Renungan Harianto Raja Edisi Sabtu 5 Maret 2022 Sebelum saya membaca firman Tuhan Terlebih dahulu kita berdoa untuk firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami nafas hidup yang baru Dan semuanya itu akan mengucap syukur atasnya Tibalah pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Kiranya Tuhan memberkati kami semua Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Masmur Pasal 35 Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-28 Yang berbunyi demikian Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan Perasaan bulus mencekam aku Tetapi aku ketika mereka sakit Aku memakai pakaian kabung Aku menyiksa diriku dengan berpuasa Dan doaku kembali timbul dalam daraku Seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit Demikianlah aku berlaku Seperti orang yang berkeluk kesah karena kematian ibu Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung Tetapi ketika aku tersandung jatuh Terus kecitalah mereka yang berkerumun Berkerumun melawan aku Orang-orang asing yang tidak ku kenal Menista aku dengan tidak henti-hentinya Dengan fasik mereka mengolok-olok terus Menggetahkan giginya terhadap aku Sampai berapa lama Tuhan Engkau membandangi saja Selamatkanlah jiwaku dari perusahaan mereka Nyawaku dari singa-singa muda Aku mau menyanyikan syukur kepadamu Dalam jemaah yang besar Di tengah-tengah rakyat yang banyak Aku mau memuji-muji engkau Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku Orang-orang yang memusuhi aku Atau mengedip-gedipkan mata orang-orang Yang membenci aku tanpa alasan Karena mereka tidak membicarakan damai Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri Mereka merancangkan penipuan Mereka membuka mulutnya lebar-lebar Terhadap aku dan berkata Syukur-syukur mata kami telah melihatnya Engkau telah melihatnya Tuhan Janganlah berdiam diri Ya Tuhan janganlah jauh daripadaku Terjagalah dan bangunlah membelah aku Membelah perkaraku ya Alaku dan Tuhanku Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Alaku Supaya mereka jangan bersuka cita atasku Janganlah mereka berkata dalam hatinya Syukur itulah keinginan kami Dan janganlah mereka berkata kami telah menelannya Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu Orang yang bersuka cita atas kemalanganku Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang Membesarkan dirinya terhadap aku Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita Orang-orang yang ingin melihat aku dimendarkan Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar Dia menginginkan keselamatan hambanya Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu Memuji-muji engkau sepanjang hari Amin Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Julur redungan harian Toraja hari pagi ini Adalah rahasia kekuatanku Atau dalam bahasa Toraja Rahasia kamatotoranku Simpson, seorang toko dalam Alkitab Yang kisahnya diceritakan dalam Hakim-hakim pasal 13-16 Begitu kuat dan gagah perkasa membela kaumnya Israel Dimana letak kekuatannya? Rambutnya Itulah jawaban yang sering muncul ketika ditanyakan Dimana letak kekuatannya Apakah memang demikian? Untuk memahami hal tersebut di atas Hari ini kita belajar kisah Raja Daud ketika berhadapan dengan musuh yang tidak adil Dan penuh dosa dengan busta Atau biasa disebut Saul Daud tampaknya merasa sedih ketika doa-doanya sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan Tetapi kita mesti mengingat bahwa Allah mendengar setiap doa dan dia menjawab dengan hikmatnya Dalam kesedihannya karena pergumulannya Daud berseru kepada Allah Daud berseru kepada Allah supaya Allah memilanya dari orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan Bahkan dalam pergumulan Dalam pengharapannya kepada Allah Daud mengambil keputusan Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar Di tengah-tengah rakyat yang banyak Aku mau memuji-muji engkau Apa rahasia kekuatan Daud demikian? Kekuatannya ialah Allah yang menyatakan kuasa kasihnya dalam doa bagi Daud Bagi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Jadi rahasia kekuatan kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan Ialah Allah Yang kepadanya kita terus-menerus berseru setiap mengalami pergumulan Janganlah khawatir, janganlah takut di tangan Tuhan tiada yang kurang Kuasanya tiada terbatas Namun menjangkau seluruh keberadaan hidup kita Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firmanmu di pagi hari ini Semoga firman kebenaranmu menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton